Terima kasih, Edopasi Bersawakawi. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan, dan Horti Kultura Kabupaten Tabalong melakukan bimbingan teknis diversifikasi pengolahan hasil perikanan kepada masyarakat Tabalong. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga. Hal tersebut disampaikan kebola bidang perikanan di KPPT PH Tabalong, Agus Norahman, saat meninjau pelaksanaan BIMTEK Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan. Pada kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil di Desa Jirak pada Senin 14 Oktober 2024 tadi. Agus mengatakan kegiatan ini menyasar para ibu rumah tangga yang bergerak di sektor perikanan dengan tujuan untuk memperkenalkan bagaimana cara mengolah hasil perikanan yang baik, benar, aman, serta higienis untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan harapan produk tersebut nantinya dapat dipasarkan ke pangsa pasar yang lebih luas dan dapat berdampak terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga. Melalui kegiatan ini kami mengharapkan adanya peningkatan ekonomi rumah tangga bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Karena hasil perikanan di Tabalong sangat besar sekali. Melalui kegiatan ini kita ingin memanfaatkan bahwa hasil perikanan itu tidak hanya digunakan dalam bentuk segar. Ternyata bisa dihilirisasikan berupa pengolahan. Kepala Desa Jirak, Pan Syah menyambut baik adanya BIMTEK yang dilaksanakan di desanya. Pan Syah menuturkan bahwa sebagian besar masyarakatnya bergerak di sektor perikanan. Saya ingin harapkan dengan adanya BIMTEK ini, masyarakat Desa Jirak dapat membuat suatu olahan produk desa yang bisa dijual ke masyarakat luas. Harapannya yang mudah-mudahan secara pelatihan ini, Desa Jirak ini bisa lebih terkenal dan bisa untuk mengangkat Desa Jirak ini ke depannya di Tabalong, bagi provinsi yang mudah-mudahan ini bisa berjalan sehingga mana mestinya bisa jadi olahan dari masyarakat ini bisa berkembang. Diketahui di tahun 2024 ini, DGPPT PH Tabalong melalui bidang perikanan memberikan BIMTEK diversifikasi pengolahan hasil perikanan kepada 10 desa di Tabalong. Seperti Desa Masingai 1 kecamatan Upau, Desa Lumbang kecamatan Muara Uya, Desa Nalui kecamatan Jaro, Desa Bungin kecamatan Banwalawas, Desa Jirak kecamatan Pugaan, Desa Argo Mulyo kecamatan Bintang Ara, Desa Warukin kecamatan Tanta, Desa Belimbing kecamatan Murumpudak, Desa Manduin kecamatan Muara Harus, dan Desa Sungai Buluh kecamatan Kelua. Di samping memberikan pelatihan pengolahan hasil perikanan, DGPPT PH Tabalong juga bekerja sama dengan Diskop UKM Perindak Tabalong mengenai pemasaran produk hasil olahan perikanan. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.